Halo, 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 bro, bro, ku jumpa lagi kita, bro Udah habis nih pertandingan PCMS Medan lawan Bubble United Yang dimenangkan oleh PCMS Medan dengan skor 2-0, bro Sebelum masuk ulasannya, kayak mana tangkapan kalian tentang pertandingan hari ini, bro? Silahkan aja komen di bawah, ya, bro, ya Oke, bro, langsung aja kita masuk, ya, bro, ya Tentang ulasan pertandingannya, bro Jujur, pada saat bapak pertama itu, aku sama sekali Kayak ngerasa nggak enak gitu ngeliat permainan PCMS Medan Kayak lebih, tepatnya kayak kesal, marah, dan kecewa lah Itu ngeliat permainan dari PCMS Medan di bawah pertama, bro Kita lihat aja kayak Bang Rahmat Nidayat ini Lebih tepatnya dia kayak nggak niat main sama sekali di bawah pertama Lalu kita lihat aja Permainan-permainan dari PCMS Medan itu yang nggak keras Yang sama sekali kubilang itu Tidak seperti yang namanya itu permainan PCMS Medan Ciri khasnya PCMS Medan yang ngotot saat bermain, bro Pada babak kedua, Ansari Lubis itu melakukan pergantian pemain Disitu ada masuknya Fwi Diwipan Sama yang namanya itu Yohanis Nabar Alhasil, pada menit ke-48 atau 3 menit setelah pertandingan babak dua berjalan Gol yang dicetak langsung oleh Fwi Diwipan Lalu pada sejelang 10 menit kemudian Gol lagi tercipta oleh Rahmat Nidayat Skor 2-0, bro Di babak kedua, permainan PCMS Medan berubah, bro Dimana dia lebih menekan, memanfaatkan lebar-lebar lapangan Dan alhasil, gol pun tercipta, bro Oke, bro Dan menurut aku, pemain yang menjadi match of the match pada pertandingan hari ini Bukan sama Fwi Diwipan maupun Rahmat Nidayat Melainkan adalah sang kapten, yaitu Saifu Ramadhan Dia telah mencetak dua asis, ya, bro Dia mencetak dua asis Dia mengopir manja kepada Fwi Diwipan Sehingga Fwi Diwipan mampu mencetak gol Dan juga mengopir kepada Rahmat Nidayat Lalu Rahmat Nidayat mengilik satu orang Dan menyuting langsung dan gol Di sini yang menurut aku menjadi match of the match itu adalah Bang Saifu Ramadhan Permainan yang konsisten dan ngotak Dan menjadi leader bagi PCMS Medan Dan mampu menjadi seorang kapten Yang menjadi panutan untuk pemain-pemain PCMS Medan yang lainnya, bro Pertandingan ini memakan korban, ya, bro Yang memakan korban, yaitu adalah giber dari PCMS Medan Dia melakukan double save Dan di double save yang kedua Atau penyelamatan yang keduanya itu Terkena hantaman bola dari pemain Bible United Dengan tendangannya yang keras Alhasil, giber dari PCMS Medan ini Langsung dibawakan ke rumah sakit Kita doakan aja Semoga abang dari Sendri Johansyah itu Cepat sembuhnya Tidak ada terjadi masalah yang serius kepada dia Sehingga mampu membela PCMS Medan Di pertandingan-pertandingan ke depannya, bro Ya, kita sih tidak perlu khawatir sekali, gitu kan Kehilangan seorang giber Karena giber-giber kita Sama kelasnya, bro Ada Abdur Rahim, sama ada Herlina Dan abang Sendri ini, bro Kemenangan PCMS Medan ini Tidak luput, ya, bro Tidak luput dari pertahanan PCMS Medan Aku rasa Fisa Bilila dan Joko Susilo ini Duet maut yang sangat pas Walaupun ada Afiful Huda Tapi ini sudah jadi duet maut Yang sangat luar biasa sekali Menurut aku di pertahanan PCMS Medan Oke, bro Sekian aja video kali ini, bro Kalau kalian suka ya Silahkan aja kalian like Dan kalian share ke kawan-kawan kalian sendiri, bro Aku, bro Sampai jumpa di video selanjutnya, bro-broku Dadah